Putri Ular Putih Jilid 3. Bab 7. A.I. Susan menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan jalan dari kerumunan orang. Ia memberi isyarat kepada Kesuksian untuk mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, Kesuksian berkata, sayangku, begitu marahnya aku tadi sehingga hampir tidak sanggup berkata-kata. Aku bersyukur kau berhasil menguasai keadaan. Aku yakin orang tuamu telah mewariskan sifat-sifat yang baik kepadamu. Sekarang semuanya telah berlalu. Sebaiknya kita lupakan saja kejadian hari ini, kata Bai Susan. Ya, bila tidak ada lagi yang harus kau kerjakan, sebaiknya kita segera menyewa tandu untuk pulang. Jangan. Jalanan sudah sepi, lebih baik kita berjalan kaki saja. Lalu keduanya berjalan pulang. Tak seorang pun di toko mengetahui kejadian di kuil lu. Semua bekerja seperti biasa. Dan Kesuksian pun tidak mengatakan sesuatu. Meskipun Xiaoking adalah orang pertama yang keluar dari kuil, ia belum juga tiba di rumah ketika keduanya sampai. Kemana Kesuksian khawatir? Sedang mengunjungi seorang kawan. Ia tidak akan salah jalan, jawab Bai Susan. Kesuksian merasa lega. Suatu malam, ketika Kesuksian sedang duduk. Seorang diri di kantornya memeriksa keuangan, Bai Susan melihat bulan bersinar di langit yang tak berawan. Pemandangan sangat indah. Setelah memanggil Xiaoking, keduanya lalu naik ke loteng dan memandang ke kota Suzhou. Bayang-bayang hitam rumah penduduk terlihat bagai orang yang sedang tidur nyenyak. Angin dingin berhembus. Karena melihat Bai Susan mengenakan baju yang sangat tipis, Xiaoking pun berkata, kakak, hari semakin dingin. Mari kita turun sekarang. Aku takut kau akan jatuh sakit. Jangan khawatir. Kita duduk sebentar di sini, jawab Bai Susan. Memandang bulan sungguh membahagiakan hati. Kesuksian agak aneh beberapa waktu terakhir ini, kata Xiaoking. Ya, tetapi ia jujur, tak pernah merahasiakan sesuatu. Seperti kejadian Guoi, ia menceritakannya secara terus terang kepadaku. Ia memang orang yang sangat baik. Bai Susan tertawa. Sebagai seorang suami, ia sangat terpuji. Ia tidak pernah berbohong kepadaku. Ketika Xiaoking akan mengatakan sesuatu, Kesuksian berteriak memanggil. Kesuksian menjawab, kami di sini, memandang bulan. Naiklah ke loteng. Kesuksian pergi ke halaman belakang. Sambil menaiki tangga ia berkata, rupanya kalian sedang bercengkerama. Sungguh menyenangkan. Sambil memegang tangan Kesuksian, Bai Susan berkata, lihat. Walaupun bulan tidak penuh, sinarnya cukup terang. Indah, bukan? Tiba-tiba Kesuksian berteriak, tanganmu dingin sekali, sayang. Sebaiknya kita segera masuk. Jangan khawatir. Tinggallah di sini barang sebentar. Semua orang yang tidur tak akan tahu betapa indahnya bulan malam ini. Kesejukan seperti ini sungguh menyenangkan. Tapi angin bertiup kencang, bantah Kesuksian, dan bajumu terlalu tipis. Masuklah. Bai Susan menggigil kedinginan. Sambil menggandeng Kesuksian, ia pun turun. Tiba-tiba ia merasa kurang enak badan, tanpa tahu sebabnya. Sekitar hari kelima bulan kelima, mereka benar-benar sibuk. Kesuksian berjalan hilir mudik di tokonya, Bai Susan dan Xiaoking sibuk membuat nasi dan kue apel. Tiba-tiba seorang pegawai masuk ke dalam memanggil Kesuksian. Di luar ada seorang pendeta Buddha yang ingin menemuinya. Mengapa mengganggu ku? Beri saja ia uang dan suruh ia pergi, kata Kesuksian tak sabar. Tidak. Ia ingin menemui Anda, kata pegawai itu. Aneh, Kesuksian terpaksa menghentikan pekerjaannya. Mula-mula saya mengira ia ingin minta sedekah. Tetapi ia menggelengkan kepalanya ketika saya memberinya uang. Ia berkata bahwa ia ingin menemui Anda. Ia tidak minta uang atau obat. Apakah ia mengetahui nama ku ya? Mungkin ia teman Anda. Kesuksian menggelengkan kepalanya, terkejut. Temanku? Siapa? Perayaan naga baru akan berlangsung esok hari. Mengapa ia ingin menemuiku hari ini? Sambil menyiapkan makanan, Bai Susan berkata, sebaiknya kau temui saja dia, suamiku, barangkali ia memerlukan bantuanmu. Kesuksian keluar untuk menemui tamunya. Pendeta itu sedang bersandar di pintu. Usianya sekitar 60 tahun. Ia memakai topi jerami, baju kuning dari bahan kasar dan sepasang sandal. Alis matanya lebat, matanya memanjang, dan kepalanya botak berkilat-kilat. Kesuksian mengangguk, Tuan, Anda ingin menemui saya? Pendeta itu berkata, jadi engkaulah pemilik rumah kasih ini? Ya, sayalah pemiliknya. Saya yakin kita belum pernah berjumpa. Saya masih muda dan teman saya tidak banyak. Engkau tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu, Kesuksian. Benarkah? Berita apakah yang akan Anda sampaikan kepadaku? Pendeta itu memandang ke seluruh ruangan dan berkata sambil tersenyum kecil. Aku ingin bicara kepadamu. Apakah engkau mempunyai waktu? Tentu saja. Anda dapat segera menyampaikannya kepada saya. Aku lebih suka bicara berdua saja. Ada tempat yang agak sepi di halaman belakang. Kita dapat berbicara di sana. Dalam hati Kesuksian berkata bahwa usul si pendeta cukup aneh. Bila ia ingin berbicara, mengapa harus mencari tempat sepi? Tidak ada orang lain di toko, katanya. Anda dapat berbicara bebas di sini. Aku ingin menceritakan suatu rahasia, kata pendeta itu. Kesuksian memandang wajah si pendeta. Karena toko sedang banyak pengunjung, pendeta itu diajaknya pergi ke halaman belakang. Nah, ceritakanlah kata Kesuksian. Pendeta itu mengibaskan tongkatnya dan berkata, untuk sementara tidak akan ada yang dapat masuk ke sini, katanya setelah memerintahkan lima peri menjaga pintu masuk. Apakah engkau belum juga mengenal diriku? Saya tidak tahu dari mana Tuan datang, dan bagaimana saya harus memanggil Anda jawab Kesuksian. Aku seorang pendeta dari Gunung Emas. Namaku Fahai. Kesuksian mengangguk, jadi Tuanlah pendeta yang terkenal itu. Fahai berkata, engkau terkena penyakit, Tuan Kesu. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Kesuksian terkejut, tetapi, saya merasa sehat, dan istri saya dapat mengobati bila saya jatuh sakit. Justru istrimulah penyebabnya, kata Fahai hampir berbisik. Jangan berkata yang bukan-bukan, kata Kesuksian. Kau kira ia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Engkau keliru. Karena sesungguhnya ia adalah seekor ular putih. Kesuksian semakin terkejut, ular putih ia menggelengkan kepalanya. Mana mungkin. Lagi pula, ia tidak sendirian ketika kami berjumpa untuk pertama kalinya. Ia bersama adiknya, Ksiao King. Ksiao King juga seekor ular, ular hijau, lanjut pendeta itu. Kesuksian benar-benar dibuatnya kikuk. Ah! Badan King empat memang warna-warna ular. Tetapi saya tidak percaya. Saya orang miskin. Mengapa mereka? Empat dalam bahasa Cina, Bai berarti putih, dan King berarti hijau. Ingin mendekati saya? Setelah kami menikah, justru merekalah yang memberi saya uang dan Bai juga telah berbuat baik kepada banyak orang. Rakyat di sini memanggilnya Dewi Bai. Ia menipumu. Hal seperti ini mudah saja dilakukan roh jahat seperti dirinya. Ia dapat mengubah bentuknya seperti manusia. Jika engkau tetap bersamanya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi padamu, kata Fahai yang rupanya sudah sangat mengenal Bai Susan. Kesuksian ketakutan. Dengan cemas ia mengetukan kakinya berkali-kali ke lantai. Fahai meneruskan keterangannya, kira-kira sebulan yang lalu, di kuil keluarga lu, seorang pendeta memberimu tiga jimat, Bukan? Ya, kata Kesuksian membenarkan. Ia gemetar memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan pendeta ini kurang kuat. Ia tidak mampu mengetahui bentuk asli istrimu. Jadi, jimat yang diberikannya kepadamu tidak berpengaruh. Kemudian istrimu menghinanya di kuil itu dan Ksia Oking mengusirnya ke Yunan. Benarkah itu tanya Kesuksian? Ia mulai mempercayai pendeta itu. Kejadian itu terjadi kurang dari sebulan yang lalu. Semua orang mengetahuinya. Sekarang coba jawab pertanyaanku. Dari mana istrimu mendapat uang untuk pindah ke Suzhou dan membuka toko? Itu uang keluarganya. Siapa yang membawa uang itu? Dua pegawai amarahum alihahnya. Tetapi saya sendiri belum pernah melihat uang itu. Mereka langsung membawanya ke Suzhou untuk membuka toko, kata Kesuksian membela diri. Fahai tertawa, kedua pegawai itu sebenarnya adalah seekor kurakura dan seekor kepiting. Aku tidak tertarik kepada mereka, karena mereka tidak mengganggu orang. Tetapi toko obat ini berdiri berkat jasa mereka berdua, kata Kesuksian. Mereka berdua benar-benar orang baik-baik. Anda belum juga percaya kepadaku. Kesuksian menjeleng. Sekalipun saya mempertimbangkannya, tetapi saya tidak dapat mempercayai kata-kata Tuan. Karena semenjak kami menikah, usaha saya maju pesat. Istri saya berasal dari keluarga baik-baik. Sejak kecil ia belajar ilmu silap dan sangat berpendidikan dan saya mempercayainya. Bila saya berbuat salah, ia segera memperbaikinya. Dan bukankah hular adalah binatang yang menakutkan manusia dan anak-anak? Padahal banyak orang menyukai istri saya. Saya yakin Anda telah menuduh orang yang tidak bersalah. Lebih baik kita tidak membicarakan hal ini lebih lanjut. Fahai melihat kesekeliling. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mengangguk dan berkata, aku tidak mempunyai cukup bukti untuk membuatmu percaya. Tetapi besok ada perayaan perahu naga. Pada pukul 3 sore, istrimu akan berubah ke bentuk aslinya. Kalau engkau sudah melihatnya, baru engkau percaya kepada aku. Sebut nama Dewa-Dewa tiga kali, dan aku akan datang menyelamatkanmu. Apakah engkau dapat melakukannya, suksian? Jika ia seekor ular, aku pasti akan, ah, tetapi, ia bukan ular, bukan kata suksian mencoba meyakinkan dirinya. Fahai mengeluh, rupanya engkau benar-benar tidak mau mempercayai kata-kataku. Apakah istrimu? Dan adiknya akan ikut bersembahyang pada perayaan perahu naga, besok? Tentu saja. Bagus. Siapkan anggur kuning, dan berikan minuman itu kepada istrimu. Usahakan agar ia mau meminumnya. Lihatlah apa yang akan terjadi. Kata-katamu membuat saya takut, kata suksian. Tetapi saya yakin istri saya bukanlah ular yang menyamar. Aku hanya mengatakan yang ku ketahui. Apa yang kemudian akan terjadi akan membukakan matamu, jawab Fahai samar-samar. Selesai berbicara, pendeta itu memanggil anak buahnya, lalu meminta diri. Perlahan-lahan kesuksian kembali ke rumahnya, sambil memikirkan kata-kata pendeta itu. Jika istrinya benar-benar seekor ular, ia pasti sudah menjadi korban. Mengapa pula ia bersusah payah mendirikan toko? Ketika ia sedang memikirkan kata-kata si pendeta, Bayi Susan datang mendekat. Dipandangnya Bayi Susan lekat-lekat. Ia tetap saja cantik, tidak membuatnya takut. Maka kesuksian pun memutuskan untuk tidak berterus terang kepada istrinya. Suamiku, apa yang diminta pendeta itu? Karena tidak tahu apa yang harus ia katakan, kesuksian menjawab sambil tertawa, sedekah. Untuk perayaan perahu naga besok pagi. Sudah ku duga, sebagian pendeta harus hidup hanya dari hasil sedekah. Tetapi sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik sebelum memberi uang kepada mereka. Ksiao King datang membawa setekoteh dan meletakkannya di depan Bayi Susan yang saat itu. Duduk di atas bangku yang terbuat dari kayu. Kesuksian memperhatikan tingkah laku Bayi Susan dan Ksiao King. Semua tampak wajar, tak ada yang aneh. Ketika Bayi Susan minum, teh panas itu menumpai tangannya. Ia cepat-cepat meletakkan cangkir dan mengambil sapu tangan untuk mengeringkan kulitnya yang asah. Perbuatannya wajar. Kesuksian semakin yakin, bahwa pendeta tadi mengada-ada. Ia berniat menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang sedang kau perhatikan? Tanya Bayi Susan. Aku sedang melihatmu menyekateh yang tertumpah di tanganmu. Betapa rapi dan telitinya engkau. Jawaban yang ia sampaikan benar-benar menghilangkan kecurigaan Bayi Susan. Kebiasaan sejak aku masih kecil, jawabnya sambil tersenyum. Akanku ceritakan terus terang besok pagi, pikir Kesuksian. Bila ia mendengar ceritaku setelah minum anggur, ia pasti tertawa. Kesuksian tersenyum dan berkata, kebiasaanmu benar-benar mengagumkan. Bab 8. Ari perahu naga selalu dirayakan dengan meriah. Di kota-kota besar, orang-orang makan bakpao di siang hari dan minum anggur di sore hari. Pertandingan perahu naga yang disukai anak-anak muda dilangsungkan di sungai-sungai. Pada hari tersebut, semua orang bersenang-senang. Para remaja biasanya mengenakan baju baru. Pegawai dan anak sekolah diliburkan. Hari itu, Bai Suzen bangun pagi-pagi. Setelah mencuci muka, ia meminum tehnya sambil memandang uap panas yang keluar dari cangkirnya. Ksiao King datang dan berbisik kepadanya. Kakak, aku akan bersembunyi di gunung, agar tidak berada di sini pada pukul tiga nanti. Kau bagaimana? Dengan tenang Bai Suzen meletakkan tehnya, aku telah berpengalaman ribuan tahun. Kupikir sebaiknya aku tinggal di sini saja. Pergilah bersembunyi. Walaupun telah berpengalaman, kau harus tetap waspada. Sesuatu yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Sebaiknya kau ikut bersamaku. Tidak. Aku dapat menjaga diri, kata Bai Suzen dengan penuh keyakinan. Pergilah. Baiklah, aku pergi dulu. Bai Suzen tinggal sendiri di dalam rumah. Kesuksian datang dan berkata, karena hari libur, aku ingin menonton lomba perahu. Tampaknya kau kurang sehat. Benarkah demikian? Bai Suzen tersenyum, apakah wajahku pucatkah sakit? Tanya Kesuksian sambil menarik. Kursinya ke dekat Bai Suzen dan memandangnya dari dekat. Bagaimana wajahku? Pucatkah tanya Bai Suzen. Gerawanmu menunjukkan bahwa sesungguhnya kau sehat-sehat saja, sahut Kesuksian. Aku memang merasa kurang enak badan, Bai Suzen mengaku. Kenapa tanya Kesuksian bersemangat? Bai Suzen tertawa malu. Tidak apa-apa. Hanya aku sudah hamil beberapa bulan. Kesuksian menggenggam tangan istrinya dan tertawa gembira. Benarkah? Mengapa baru sekarang kau ceritakan kepadaku? Kalau ku katakan dari dulu, aku takut kau akan khawatir. Karena hari ini kau akan pergi berjalan-jalan, aku memutuskan untuk berterus terang kepadamu. Engkau wanita yang tak ada duanya, kata Kesuksian dengan hangat, selalu memikirkan orang lain, bukan dirimu sendiri. Kau ingin makan sesuatu katanya sambil berdiri. Di mana ksia oking? Nah, betul bukan, kataku goda Bai Suzen. Kau langsung panik. Aku tidak ingin makan. Sebaiknya undanglah segera pegawai-pegawai kita untuk makan bakpao. Setelah itu liburkan mereka, agar mereka dapat menonton perlombaan perahu. Dan kau pun harus berdoa di kuil. Toko tidak perlu dijaga. Aku sudah pergi bersembahyang. Di mana ksia oking? Ksia oking sudah melayani ku bertahun-tahun. Ia sangat jarang bersenang-senang. Jadi hari ini ku suruh ia menonton perlombaan perahu, kata Bai Suzen dengan cepat. Kau benar. Kalau begitu akan ku suruh pelayan menghidangkan bakpao untukmu. Pelayan segera datang menghidangkan bakpao di atas meja makan, lengkap dengan mangkok, cangkir, dan sumpitnya. Seguci anggur terdapat di sudut meja. Kemari dan duduklah, kata ksuksian. Bai Suzen duduk dengan susah payah. Ksuksian menuangkan anggur untuknya, lalu mengisi gelasnya sendiri. Kemudian ia mengangkat guci anggur sambil tersenyum, kita harus minum untuk merayakan hari ini. Aku tidak boleh minum anggur lagi, karena sedang hamil, kata Bai Suzen sambil meraih bakpao dan melepaskan pembungkusnya. Ksuksian meminum anggurnya. Apakah engkau benar-benar tidak mau minum tanyanya? Ya, untuk sementara waktu. Minumlah. Dan cepatlah berangkat ke danau. Aku tidak dapat pergi bersamamu, kata Bai Suzen. Ksuksian berpikir, benar juga kata Fahai. Tetapi karena hamil, ia mempunyai dalih untuk tidak minum anggur. Fahai berkata bahwa aku harus memaksanya. Aku akan mencoba membujuknya. Lagi pula minum anggur segelas, pada perayaan hari ini konon dapat mengusir roh jahat. Maka Ksuksian berdiri dan berkata, kalau kau tidak mau makan lagi, sudahlah. Tetapi sekarang aku mengajakmu minum anggur untuk merayakan hari. Ini. Bai Suzen sama sekali tidak menaruh curiga ketika Ksuksian mengambil sebuah botol, lalu menuangkan isi gelas Bai Suzen ke dalam botol, dan mengisi gelas Bai Suzen yang sudah kosong, dengan anggur berwarna kuning. Apa ini kata Bai Suzen? Anggur kuning. Aku baru saja menelitinya. Kalau engkau meminumnya sementara sedang berfermentasi, perasaanmu akan menjadi lebih segar. Bai Suzen mengernyitkan dahinya. Aku tidak dapat meminumnya. Mengapa tidak? Anggur ini akan menghilangkan demam dan cacing dari tubuhmu. Apakah engkau lupa bahwa aku hamil? Kalau kau memaksaku minum anggur ini, perutku akan mual, kata Bai Suzen berkeras menolak. Namun Ksuksian mengambil gelas itu dan berkata, anggur ini akan membuat tubuhmu lebih sehat. Cacing dan demam juga akan musnah dari tubuh janin yang kau kandung. Tidak, ulang Bai Suzen sambil berdiri. Biasanya kau tidak begini, bantah Ksuksian. Tetapi mengapa tiba-tiba kau jadi keras hati? Minumlah. Betapa harum baunya. Ksuksian terus memaksa. Dari kekuatan gaibnya, Bai Suzen dapat merasakan bahwa anggur kuning itu tidak akan berbahaya baginya. Baiklah, katanya. Aku akan minum satu gelas saja. Ia lalu mengambil gelas itu dan minum isinya sampai habis. Mendadak sekujur tubuhnya terasa sakit. Bai Suzen berdiri sambil berpegang pada meja. Mukanya merah padam. Apakah engkau baik-baik saja? Tanya Ksuksian khawatir. Aku ingin merebahkan diri sebentar, kata Bai Suzen. Ksuksian bergegas memapahnya. Tapi Bai Suzen menepis tangannya. Tenanglah. Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Bai Suzen beranjak dari meja dan bergegas menuju ke kamarnya. Di pintu ia berkata perlahan, Aku ingin beristirahat. Tinggalkan aku sendirian di kamar. Jangan ganggu aku. Dalam beberapa jam, aku akan sehat kembali. Ujarnya sambil menutup pintu, ia bergegas masuk kamar. Aku tidak dapat berdiri saja di sini, tanpa melakukan sesuatu, Cetus Ksuksian dalam hati. Tampaknya ia benar-benar sakit. Aku akan mencari obat untuk menolongnya. Ia menemukan sebotol kecil obat yang dikiranya akan dapat menyembuhkan istrinya. Kemudian ia mengisi cangkir dengan air hangat hingga setengah penuh, Lalu segera berlari ke kamar. Jangan khawatir, istriku. Minumlah ini, dan engkau akan sehat kembali, kata Cetus Ksuksian. Karena Bai Suzen tidak menjawab, Cetus Ksuksian berjalan menghampiri tempat tidur yang seluruhnya tertutup ke lambu. Mungkin anggur itu telah membuatnya sakit, pikir Cetus Ksuksian pula. Sebaiknya ku tanyakan mengapa wanita hamil tidak boleh minum anggur. Sambil memegang gelas berisi obat di tangan kanan, Cetus Ksuksian menyebahkan ke lambu dengan tangan kirinya. Begitu melihat yang terbaring di atas. Tempat tidur, ia menjerit, dan berlari keluar kamar seperti orang gila. Karena panik, gelas obatnya jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Cetus Ksuksian terjerembab pingsan. Saat itu di dalam rumah, tidak ada siapapun kecuali Ksuksian dan Bai Suzen. Yang satu tergeletak pingsan di lantai karena ketakutan. Sedangkan yang lainnya, baru saja kembali ke bentuk asalnya, terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Ksiao King baru kembali dari tempat persembunyian sore harinya. Ksuksian pasti sedang menonton lomba perahu dan Bai Suzen pasti sendirian di rumah, pikirnya sambil memasuki rumahnya. Di ruang makan, ia melihat sisa-sisa makanan dan anggur yang belum habis. Dengan cemas, ia memanggil Bai Suzen. Namun karena tak ada jawaban, ia mengira Bai Suzen sedang keluar rumah. Ksiao King lalu berjalan ke ruang tengah. Di sana ia menemukan Ksuksian yang menggeletak di lantai. Ia segera memeriksa denyut nadinya, dan ternyata Ksuksian tidak bernafas lagi. Dengan ketakutan diangkatnya Ksuksian ke atas kasur dan bergegas masuk ke kamar tidur sambil menjerit-jerit membangunkan Bai Suzen, kakak, cepat bangun. Kelambu tersibak, Bai Suzen keluar dari balik kelambu dalam bentuk manusia. Jadi engkau sudah pulang, katanya. Mengapa kakak bertindak ceroboh? Kau telah membuat Ksuksian mati ketakutan. Bai Suzen segera turun dari tempat tidur dan menghampiri Ksuksian. Tetapi Ksuksian sudah tak bernafas lagi dan tubuhnya pun telah dingin. Melihat keadaan Ksuksian, Bai Suzen pun menangis. Aku telah membunuh suamiku. Aku rela memberikan jiwaku untuk menghidupkannya kembali. Kemudian ia berdiri dan menyekai rematanya dengan lengan baju sambil berpikir kemana ia harus mencari obat. Bagaimana mungkin kau dapat menghidupkan orang yang telah mati? Tanya Ksia Oking. Menurutmu, dapatkah engkau menyelamatkannya? Maksudmu, engkau pun tak sanggup melakukannya tanya Bai Suzen dengan cemas. Kalau saja aku dapat memperoleh rumput abadi dalam tiga hari ini, Ksuksian mungkin masih dapat tertolong. Bukankah rumput yang kau maksudkan tumbuh di Gunung Kunlun? Dan engkau tahu sendiri tempat itu dijaga ketat. Bagaimana caramu mendapatkannya? Akanku katakan bahwa aku akan mati kalau tidak makan rumput itu, jawab Bai Suzen. Setelah aku pergi, baringkan Ksuksian di tempat tidurnya, tutuplah tirai dan katakan kepada yang lain bahwa Ksuksian sedang sakit, agar tak seorang pun mengganggunya. Bila dalam waktu tiga hari aku tidak kembali, umumkanlah bahwa Ksuksian telah meninggal dunia. Baru setelah itu kita pikirkan lagi rencana kita selanjutnya. Tetapi bila dalam waktu tiga hari engkau tidak kembali, dimanakah aku harus mencarimu? Tanya Ksia Oking sambil menangis. Kemana lagi, adik? Kalau dalam tiga hari aku tidak kembali berarti aku telah tertangkap atau terbunuh oleh para penjaga rumput itu. Dengan kata lain, aku telah mati. Air mati meleleh di pipik Ksia Oking. Ia berdiri kaku tak bergerak. Jangan menangis, adik, kata Bai Susan. Sekarang ambilkan aku dua bilah pedang. Ya, kau harus membawanya untuk melindungi dirimu, kata Ksia Oking. Berhati-hatilah, jumlah mereka sangat banyak. Aku khawatir kau kehabisan tenaga. Jadi sebaiknya hindari perkelahian dan simpan tenagamu. Aku tahu, kata Bai Susan dengan tenang. Setelah menyekair matanya, Ksia Oking pergi mengambil sepasang pedang mustika untuk kakaknya. Bai Susan menyisi rambutnya dengan cepat, lalu mengikatnya dengan kain sutra putih. Untuk melindungi dadanya, ia memakai kain putih berkancing-kancing. Di pinggangnya ia melilitkan sehelai selendang putih dan mengikat kedua pedang itu di punggungnya. Setelah memeriksa segala perlengkapan di depan cermin, ia berkata kepada Ksia Oking. Bres! Aku berangkat sekarang. Jaga rumah kita dengan baik. Hati-hati, kata Ksia Oking. Bai Susan memandang ksuksian, dan berdoa sejenak untuk kesembuhannya. Aku akan mengambil rumput itu untuk menyembuhkanmu, suamiku. Mungkin engkau menyesal telah mengambil diriku sebagai istrimu tetapi, lihat apa yang masih dapat kita lakukan nanti setelah rumput itu ku peroleh. Kau tak akan menduganya. Ketika melangkah keluar rumah, air mata Bai Susan menetes lagi. Cepatlah pergi, kata Ksia Oking. Semakin cepat pergi, akan semakin cepat pula kau kembali. Doakan aku, pesan Bai Susan pula. Dalam sekejap ia telah menghilang dari pandangan. Bab 9. Air sebutlah sebuah pegunungan yang sangat terkenal, M.I. namanya. Pegunungan itu terletak di bagian barat daya Provinsi Sizhou. Puncak-puncaknya saling berhimpitan, sementara di lerengnya terdapat gua-gua besar yang dalam. Untuk mendaki hingga ke puncaknya, dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya dua hari dua malam. Suhu di puncak gunung sangat dingin. Di musim panas pun, orang harus memakai baju tebal yang hangat. Dan karena cuacanya itu, hanya pohon pinus, cemara, dan beberapa jenis bunga saja yang dapat tumbuh di sana. Di hutan hanya beberapa jenis burung yang sanggup bertahan hidup. Tak mengherankan bila tak seorang manusia pun sudi menjejakan kakinya di tempat itu. Pada hari-hari paling dingin di musim salju, air hujan langsung menjadi bongkahan-bongkahan es dari pegunungan inilah Bay Susan berasal. Di suatu tempat yang terpencil di daerah itu, terdapat sebuah gua besar, yang dikenal dengan nama gua awan putih. Bay Susan lahir dalam bentuk seekor ular putih. Namun selama ribuan tahun, binatang ini tak pernah mengganggu siapapun. Di tempat ini pula Bay Susan mempelajari ilmu sihir. Setelah belajar dengan tekun dalam waktu yang cukup lama, akhirnya ia menjelma menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan, Bay Susan bertemu dengan Rui Z. H. I., peri yang memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi. Bay Susan tahu bahwa peri itu memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Karena itu ia bermaksud mendatanginya. Setelah berkenalan, Rui Z. H. I. menanyakan asal-usulnya. Cerita Bay Susan membuat peri itu merasa terkesan, sehingga Bay Susan pun diterima menjadi muridnya. Sejak saat itu Bay Susan mempelajari berbagai macam ilmu sihir, seperti Kero menguasai hujan dan angin, Kero mengubah diri menjadi bermacam-macam bentuk. Dari Rui Z. H. I., Bay Susan juga mendengar berbagai cerita tentang kehidupan manusia di dunia. Ia merasa tertarik dan mulai berangan-angan untuk meninggalkan gunung sepi yang telah menjadi tempat tinggalnya selama ribuan tahun. Ia ingin pergi melihat dunia ramai. Pada suatu malam, saat langit cerah diterangi sinar bulan, hati ular putih sedih karena kesepian. Karenanya ia memutuskan untuk berjalan keluar dari guanya. Di langit, tampak sebuah bola raksasa yang memancarkan sinar kehijauan. Ia tahu bahwa itu adalah adiknya, ular hijau, yang sedang asik berlatih tari pedang. Ketika dilihatnya ular putih datang, ular hijau segera berhenti menari. Sudah larut malam kata ular putih kepada adiknya. Kau terlalu rajin berlatih. Tidakkah engkau merasa lelah? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya merasa bosan tinggal di tempat ini. Terlampau sepi bagiku. Dan karena tidak ada kesibukan apapun, maka aku berlatih menari, jawab ular hijau. Kebetulan sekali, kata Seng kakak pula. Tak tahu mengapa, aku juga merasa bosan. Bagaimana kalau kita turun gunung dan bersenang-senang di sana usul ular hijau? Dengan hati gembira ular putih menerima usul adiknya. Lalu keduanya pergi ke Jiangnan, tempat kesuksian tinggal. Di sanalah awal mula cerita tentang Bai Suzen dan Xiaoking. Saat itu, ketika Bai Suzen Seng jelmaan ular putih tiba di puncak gunung Kunlun untuk mencari obat untuk kesuksian, ia teringat akan rumah lamanya. Ingin rasanya ia menangkap awan lalu pergi berkunjung ke tempat itu. Namun hal itu tak mungkin dapat ia lakukan, karena waktunya sangat berbatas. Ia melihat gumpalan awan di kejauhan yang menutupi ceruk bukit. Ia segera tahu bahwa di tempat itu tinggal peritua dari kutub selatan. Karena itu ia harus lebih berhati-hati. Tetapi dari bunyi gesekan pohon dan angin yang berhembus, ia segera tahu bahwa tidak ada seorang pun di sana. Jejeran pohon penus berdiri berhadap-hadapan, menuju puncak dua buah gunung yang letaknya berdampingan. Di puncaknya terdapat pohon-pohon cemara dan bambu. Di sanalah tempat para peri berdiam. Bai Susan berjalan mendekati puncak gunung lalu bersembunyi di bawah sebuah pohon penus yang tinggi. Jadi disinilah istana peritua dari kutub selatan, kata Bai Susan di dalam hati. Akan segera ku temui dia, lalu ku ceritakan semua kesulitanku kepadanya. Aku akan memohon agar ia berkenan memberi rumput abadi kepadaku. Kalau ia merasa kesehan, ia pasti akan memberikan rumput yang ku minta. Namun, bila ia sedang sibuk, atau seandainya ia juga tak berani memberikan rumput. Itu kepadaku tanpa izin dari para dewa yang lebih tinggi, maka semua usahaku akan sia-sia, pikir Bai Susan. Akhirnya ia memutuskan untuk mencuri rumput itu. Bila di kemudian hari mereka menanyaiku, aku akan mengaku bersalah. Tetapi setidaknya, pada saat itu, kesuksian sudah hidup kembali. Bai Susan mulai merayap ke arah gua. Ia harus menemukan tempat rumput itu tumbuh. Pada saat ia merayap ke arah depan istana, ia melihat tiga penjaga sedang asik bercakap-cakap. Ia menduga rumput yang dicarinya tidak mungkin tumbuh di sana. Ia tahu tak jauh dari air terjun terdapat sebuah lubang yang sangat besar. Ia akan masuk lewat lubang itu, dengan demikian penjaga tidak akan melihatnya. Cucuran air dari air terjun jatuh ke dasar lubang dan membentuk sebuah kolam kecil. Dinding kolamnya yang tinggi ditumbuhi lumut yang tebal. Bai Susan bergerak perlahan-lahan, agar kehadirannya tidak terdengar oleh peri penjaga awan. Ia lalu memanjat ke tempat yang lebih tinggi dan memandang ke sekitarnya. Dari tempat itu, ia melihat sebuah istana bertingkat dua yang terletak di sebuah dataran luas. Di sekelilingnya berdiri dua bukit dan pohon-pohon pinus. Bai Susan perlahan-lahan memanjat sebatang pohon pinus yang besar agar dapat memandang lebih jelas ke sekitarnya. Gedung istana terbagi dua, berdiri berhadap-hadapan, dipisahkan oleh pelataran. Di pelataran tumbuh berbagai bunga dan rumput yang aneh. Di suatu bagian khusus, tumbuh sejenis rumput berbentuk jamur. Rumput itu panjangnya sekitar 10 hingga 12 cm. Itulah rumput abadi yang dicari Bai Susan. Bila dilihat dari tempat tumbuhnya, tampaknya rumput itu tidak berbeda dengan rumput-rumput lainnya. Namun, rumput ajaib itu memiliki bau tajam yang khas. Jadi, siapapun yang membawa atau mencuri rumput itu, pasti akan segera tertangkap basah. Ketika Bai Susan sedang mengatur rencana selanjutnya, ia mendengar seseorang berteriak. Hari sudah mulai gelap. Karena hari ini ada perayaan perahu naga, para makhluk halus pasti sedang bersembunyi dan tak mungkin datang kemari. Aku ingin berjalan-jalan sebentar. Jadi, jagalah tempat ini. Berhati-hatilah. Baiklah, jangan khawatir, yang lain menjawab. Kemudian Bai Susan melihat seorang peri muda pergi mengendarai awan, sementara yang seorang lagi datang menggantikan tugasnya menjaga istana. Agaknya karena melihat situasi aman, Seng penjaga segera kembali ke belakang. Bai Susan mengenali mereka. Mereka adalah bangau putih yang baru saja pergi dan rusak kuning. Karena takut terlihat, Bai Susan pun langsung merapatkan tubuhnya ke batang pohon. Ketika hari mulai gelap sebuah kristal tampak melayang keluar dari gua ke arah pelataran. Tepat di atas rumput abadi bola kristal itu berhenti. Bai Susan memutuskan untuk secepat mungkin mengambil rumput abadi, memanfaatkan longgarnya penjagaan. Seandainya rusak kuning muncul dengan tiba-tiba, ia akan segera kubereskan agar tidak membuat keributan, katanya dalam hati. Bai Susan melompat turun dari pohon. Ia mencabut beberapa helai yang kemudian ia sembunyikan di balik bajunya. Selama beberapa detik, ia menenangkan diri untuk mengawasi situasi di sekitarnya. Setelah yakin keadaan cukup aman, ia pun segera berlari sekencang-kencangnya menyeberangi pelataran. Tetapi begitu ia akan meloncat terbang ke awan, terdengar bentakan di belakangnya. Ular tak tahu malu. Berani benar engkau datang kemari dan mencuri harta pusaka kami. Bai Susan menghunus pedangnya. Ia melihat rusak kuning datang mengejar dan serta-merta menusukan pedangnya begitu mereka saling berhadapan muka. Sambil menangkis tusukannya Bai Susan berseru, oh, yang abadi, tolonglah aku. Aku ingin mengajukan suatu permintaan. Apa yang kau inginkan, pencuri sahau terusak kuning dengan nada geram. Aku menikahi seorang manusia bernama Ksuk Sian Di Hangzhou dan sangat mencintainya. Kami kemudian pindah ke Suzhou berjualan obat-obatan dan hidup berbahagia. Tetapi hari ini, saya telah minum anggur yang sangat keras. Akibatnya, saya kehilangan kesadaran dan kembali ke bentuk semula. Begitu melihat saya, Ksuk Sian sangat ketakutan hingga tak bernafas lagi dan mati. Dalam keadaan panik saya teringat akan rumput abadi. Saya tahu, kalau saya berhasil mengambilnya dan memberikannya kepada suami saya, ia akan hidup kembali. Tolong, kasihanilah saya. Apakah engkau sudah mendapat izin kata rusak kuning tetap bersikeras? Saya, Bai Susan tergagap-gagap. Jadi, jelas sekarang. Engkau adalah pencuri hardik rusak kuning. Kesalahanmu sungguh tak dapat dimaafkan. Oleh karenanya terimalah ini ia mengangkat pedangnya untuk menebas tubuh Bai Susan. Namun, Bai Susan berhasil mengelak. Saya akan menanyakannya kepada Dewa Tertinggi. Mudah-mudahan ia mau mengerti. Engkau telah mencuri rumput ajaib itu, jawab perusak kuning. Mengapa masih ingin menemui Dewa Tertinggi? Kalau kau tidak ingin kulukai dengan pedangku ini, segeralah lari dari tempat ini ancam rusak kuning pula. Untuk yang ketiga kalinya, rusak kuning berusaha menebas tubuh Bai Susan. Tetapi Bai Susan berhasil melompat dan menghindar. Ini adalah pukulanmu yang ketiga, ejek Bai Susan dengan nada marah. Tetapi ternyata aku masih hidup, dan tak akan membiarkan dirimu melakukan tebasan yang selanjutnya. Rusak kuning tidak menjawab. Ia segera mengangkat pedangnya lagi. Dalam hati Bai Susan berkata, penjaga ini sebenarnya tidak bersalah. Tetapi, aku terburu-buru dan tak dapat lagi membuang-buang waktu. Aku terpaksa harus membunuhnya. Lalu secepat kilat ia menusuk rusak kuning dengan pedangnya, tepat menembus leher kanannya. Dengan mengerang panjang, rusak kuning jatuh terpuruk. Bai Susan memandang ke atas. Ia melihat seorang peri berpakaian putih turun dari langit sambil menghunus pedang. Ia adalah Bangao Putih. Bai Susan segera menyambutnya dan berkata, Oh, yang abadi, bukan saya yang memulai perkelahian ini. Bangao Putih tertawa dingin. Sejak tadi saya melihatmu, bahkan ketika engkau tengah mengambil rumput. Perbuatanmu tidak dapat dimaafkan. Bersiaplah untuk menghadapi ajalmu. Bangao Putih mengangkat pedangnya, sementara Bai Susan bersiap-siap menghindar. Ia tahu bahwa ilmu silat Bangao Putih yang telah dipelajari selama lebih dari 2.000 tahun akan mendatangkan kesulitan baginya. Apalagi menghadapi sapuan pedangnya yang cepat laksana kilat. Belum lama mereka bertempur, tiba-tiba Bangao Putih terbang ke langit dan menjelma menjadi seekor Bangao Raksasa, semakin lama semakin besar. Kepala dan paruhnya yang besar dan panjang berusaha mati-matian mematuk Bai Susan. Menyadari bahaya yang tengah ia hadapi, Bai Susan segera bersiap-siap untuk berlindung. Pada saat itu sebuah suara terdengar mengema dari balik pepohonan. Jangan bunuh ia. Biar aku mempertimbangkan kesalahannya. Bangao itu segera menghentikan serangannya. Kemudian tampak seorang tua melompat turun dari sebuah pohon pinus. Rambutnya yang putih diikat ke atas dengan pitam biru. Bajunya berwarna kuning dari bulu-bulu burung. Alis matanya sangat panjang hingga hampir menutup kedua matanya. Jenggotnya yang putih menjuntai panjang hingga ke dada. Ia adalah peritua dari Kutub Selatan. Setelah mengambil pedang Bai Susan dan menyembunyikannya di belakang punggungnya ia pun berkata, Berlututlah. Bai Susan berlutut memberi hormat. Lalu bergerak mendekati peritua. Dengan telunjuk. Terarah kepada Bai Susan, peritua berkata dengan suara penuhi bawah, Karena telah terbukti mencuri rumput abadi, kau harus dihukum. Dengan sedih Ba Susan menundukkan kepalanya. Saya tak dapat lagi menahan diri begitu melihatnya. Suami saya meninggal karena ia ketakutan melihat bentuk saya yang sebenarnya, Sehingga mendorong saya untuk mencurinya. Dan karena tidak dapat lagi membuang-buang waktu, Saya tidak lagi peduli bahwa rumput ini dijaga sedemikian ketat. Itulah sebabnya saya tertangkap oleh bangau putih dan rusa kuning. Kini hidup saya sepenuhnya berada di tangan yang tertinggi, Dan saya menunggu keputusannya. Begitu menyelesaikan kata-katanya, Bai Susan menangis terseduh-seduh. Badannya berguncang keras, Sehingga beberapa helai rumput terjatuh dari balik bajunya. Peritua memandangnya iba. Mengapa engkau menangis? Pertanyaan ini membuat Bai Susan semakin tak mampu menahan tangisnya. Tanpa sengaja saya telah membunuh Ksu Ksian. Kalau saya berhasil memberikan rumput ini kepadanya, Ia akan hidup kembali. Itulah yang mendorong saya untuk datang kemari. Saya pertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Asalkan Ksu Ksian dapat hidup kembali, Saya bersedia mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Tetapi kini, karena saya pun tertangkap, Berarti Ksu Ksian tidak dapat pula diselamatkan. Semua usaha ternyata sia-sia. Peritua mengibaskan tongkatnya dan berkata, Dengan lembut, Kau telah berkata jujur. Aku terharu dan bersedia memaafkan semua kesalahanmu. Kau boleh memiliki rumput yang telah kau ambil. Bai Susan menyekai rematanya dan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Peritua. Ia segera meninggalkan tempat itu dan pulang mengendarai awan. Setiba di rumah, Ia bergegas masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Ksia O King duduk dan memandangi tubuh Ksu Ksian. Bai Susan segera meletakkan rumput itu di atas meja. Ketika baunya tercium, Ksia O King segera tahu bahwa kakaknya telah tiba. Ia langsung berdiri menyambutnya dengan gembira. Kakak telah kembali teriaknya. Jadi kakak berhasil mendapat rumput itu. Lihat ini, Jawab Bai Susan sambil memperlihatkan rumput abadi kepada Ksia O King. Apakah para pegawai tidak mengatakan sesuatu tentang Ksu Ksian? Kukatakan kepada mereka bahwa Ksu Ksian sedang sakit. Semua percaya. Bagaimana kakak berhasil mendapat rumput itu? Bai Susan tidak menjawab. Ia memandang tubuh Ksu Ksian yang telah terbujur kaku dan kedua matanya tertutup rapat. Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam Bai Susan berkata, Aku hampir saja tidak dapat kembali. Nanti akan ku ceritakan semuanya. Sekarang tolong jaga dia. Aku harus lebih dulu meramu abad ini. Bai Susan menyerahkan pedangnya kepada Ksia O King, lalu bergegas membawa rumput ke dapur. Sekitar setengah jam kemudian, ia kembali membawa sebuah cangkir porselin dan sebuah sendok. Ksia O King menerangi wajah Ksu Ksian dengan lilin, agar Bai Susan dapat memasukkan obat itu ke dalam mulut Ksu Ksian. Beberapa saat kemudian, Ksu Ksian mulai bernapas lagi. Karena kegirangan Bai Susan tak dapat berkata-kata. Ia hanya berdiri di samping tempat tidur sambil memandang Ksu Ksian yang perlahan-lahan tersadar kembali. Kau benar-benar membuatku mati ketakutan, kata Ksu Ksian. Suamiku, engkau pingsan. Apa yang terjadi tanya Bai Susan? Ksu Ksian memperhatikan Bai Susan. Karena ternyata istrinya tidak berubah sedikitpun, Ksu Ksian pun berpikir, dari mana datangnya ular putih besar itu. Ketika aku membawakan obat untukmu, aku melihat seekor ular besar berwarna putih melingkar di atas tempat tidur. Sungguh menyeramkan. Ketika kau masuk membawa obat, aku sedang pergi ke belakang. Ketika ku dengar teriakanmu, aku segera berlari keluar dan melihat kau tergeletak di lantai. Dan ketika tempat tidurnya ku periksa, ternyata di sana ada seekor ular yang amat besar. Lalu ku ambil pedang dan ku bunuh ular itu. Bangkainya dibuang oleh Ksia O'King. Kalau kau tak percaya, sekarang benda itu tergantung di pohon halaman belakang. Kau dapat melihatnya sekarang juga, kata Bai Susan. Sambil berbicara kepada Ksu Ksian, secara diam-diam Bai Susan memberikan isyarat kepada Ksia O'King. Jadi, binatang itu telah kau membunuh sahut Ksu. Ksian dia dengan wajah penuh kelegaan. Boleh aku melihatnya? Di mana bangkai binatang keparat itu? Engkau ingin melihatnya sekarang? Tanya Ksia O'King agak terkejut. Ya, karena sudah sehat kembali, aku ingin melihatnya agar pikiranku tenang. Kau tak perlu memapahku. Aku sanggup berjalan sendiri, Ksu Ksian berdiri dan memakai sepatunya. Sementara itu, Ksia O'King mengambil sebuah lilin. Lalu diajaknya Ksu Ksian menuju halaman belakang. Bai Susan segera membuka jendela ruang belakang. Kemudian ia menggantungkan sehelai selendang putih di sebuah pohon. Setelah mengucapkan beberapa mantra, ia menutup lagi jendela itu. Tak lama kemudian, Ksu Ksian dengan wajah terkejut kembali ke kamar bersama Ksia O'King. Ya, benar. Itulah ularnya, katanya. Bagaimana kau dapat membunuhnya sekali pukul? Ketika ayahku masih hidup, ia mengajar kami ilmu silat. Tentu saja kubunuh ular itu dengan ilmu silat yang kumiliki, katanya menerangkan. Aku tak mau tinggal di rumah ini lagi, kata Ksu Ksian dengan rasa jijik. Mengapa? Tanya Bai Susan. Sambil mundur beberapa langkah, Ksu Ksian menunjuk tempat tidur. Aku takut. Tidakkah kau merasa khawatir bila ada ular masuk ke tempat tidur ini? Apalagi yang ditakutkan, tanya Ksia O'King. Bukankah ular itu sudah mati sekarang? Ya. Tetapi, ular lain dapat saja datang ke sini, bantah Ksu Ksian. Benar juga, kata Bai Susan. Sebaiknya kita pindah saja ke lantai atas di gedung sebelah, sekalipun telah melihat sendiri bangkai ularnya. Ksu Ksian masih saja memikirkan kata-kata Fahai. Memang di atas tempat tidurnya benar-benar ada seekor ular. Tetapi ular itu sudah mati. Berarti Bai Susan bukanlah ular itu. Tanpa disadarinya, badannya bergetar. Mengapa engkau gemetar? Tanya Bai Susan khawatir. Aku masih ngeri memikirkan kejadian sore tadi, jangan takut. Bukankah kita selalu menemanimu? Jika kau takut tidur di sini. Tidurlah di tempat lain, kata Bai Susan. Ksu Ksian membiarkan Bai Susan membantunya berbaring tetapi selama itu, ia tak berhenti mengawasi semua perbuatan Bai Susan dan Ksia O'King. Sekalipun dari luar mereka seperti manusia biasa, namun Ksu Ksian masih saja merasa takut. Kata-kata pendeta itu senantiasa ternyih-nyih-nyih di telinganya. Ular itu ternyata benar-benar ada, tetapi istrinya telah membunuh binatang itu. Fahai tidak bohong. Di rumah itu benar-benar ada roh ular. Ksu Ksian menjadi ngeri. Agaknya ia belum pulih benar, kata Bai Susan kepada adiknya. Ksia O'King, kita berdua harus menjaganya. Apakah sebaiknya ku ceritakan apa yang terjadi ketika aku mengambil rumput ajaib? Bai Susan duduk di samping Ksia O'King dan menceritakan pengalamannya. Tentu saja ia tidak menyinggung tentang teriakan peri-peri yang memanggilnya roh ular. Karena ikut mendengarkan tiba-tiba Ksu Ksian bangkit lalu duduk di tempat tidurnya, istriku, kau benar-benar hebat. Kalau saja kau tidak menolongku, aku pasti sudah tidak bernyawa lagi. Betapa besarnya hutang budiku kepadamu. Terima kasih. Dan ketika kemudian ia akan berlutut memberikan hormat, Bai Susan segera menariknya kembali. Melihat adegan itu, Ksia O'King tak dapat menahan tawa.